Hai Oke guys setelah kita menunggu kurang lebih lima menit ya muncul notifikasi di HP saya yaitu untuk dari website rekeningku memberitakan bahwa deposit daskoin sebesar 330 telah sukses masuk ke walet rekeningku kita cek di sini cek ya kita cek di history Hai nah untuk depositnya nah ini ini ya ini sudah masuk ke rekeningku mantap sekali ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh will come back to my channel with Andrian Desapa di sini Oke guys sebelum saya memulai video saya kali ini saya tidak busan-busannya ya mengingatkan kepada kalian semua untuk selalu mensupport channel saya dengan cara subscribe like and comment yang pastinya akan bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru mengenai dunia cryptocurrency ataupun cara menghasilkan uang dari internet Oke pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu website voucher pay ya Nah disini saya akan membahas bagaimana cara melakukan penarikan nanti voucher pay ke rekeningku atau walet indodact nah fungsi dari voucher pay sendiri itu adalah sebagai mikro walet atau sebagai penampung sebagai penampung bagi kalian yang bermain di dunia pocet Bitcoin ltc terium atau kripto-kripto lainnya ya nah disini untuk withdraw kesini pun sangat kecil sekali makanya dibilang mikro walet ya untuk voucher pay sendiri nah disini kalian juga bisa mendapatkan Hai mendapatkan satoshi atau itu yang lain dengan melakukan R disini ya dan bisa mencari satoshi nya disini dengan klik yang pay to click atau overwall ya disini bisa kalian klik saja kalau ingin mengambil satoshi yang ada disini seperti ini aja kalian tinggal klik saja namun disini saya akan Hai menerangkan bagaimana cara melakukan penarikan dari voucher pay ke akun rekeningku atau indodact Tuhan sama aja ya mau rekeningku atau indodact sama aja dan caranya pun sama aja nah disini saya sudah ada balance sekitar 3719 satoshi dan 135 dogecoin nantinya ini saya akan tarik ke akun rekeningku nah untuk cara melakukan akun apa menelakukan penarikan ke akun rekeningku atau indodact itu gampang sekali ya kalian tinggal menswapkan Bitcoin yang ini ke dogecoin ya jadi ini kalian buka ke dogecoin karena kenapa karena untuk dogecoin sendiri adalah penarikannya sangat murah sekali yang misalkan itu kalau tidak salah itu ada lima doge dan kalau yang lama atau yang sekitar empat jaman itu adalah satu dogecoin untuk fee bidraunya nah untuk cara melakukan melakukan swapnya kalian gampang sekali kalian tinggal klik yang bagian ini yang tiga garis ini ya kemudian kali tinggal swap 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 coin nah disini quit soil kemudian kalian tukar aja MBTC yang kalian dapatkan disini kita maksimalkan aja ya ini saya akan menyontohkannya nah disini kita akan swapkan ke ke dogecoin nah untuk 3700 dogecoin kira-kira 201 201 ya ini adalah dogecoin yang akan kita dapatkan untuk menukarkan Bitcoin ke dogecoin nah disini sebenarnya untuk selisihnya sebenarnya ada selisih sebenarnya kalau dibandingkan dengan kita melakukan trade ke atau di exchanger ya atau kayak rekening ke atau indodact itu ada selisih 10 dogecoin ya jadi bisa kita cek-cek disini ya jadi kalau tidak salah 3792 itu setara dengan 8000 rupiah bisa kita cek disini ya nah disini adalah kalkulasinya kalau kita bandingkan dengan kita mau bandingkan dengan exchanger ya seperti rekening ke atau indodact nah disini adalah seharga 3792 satu situ harganya adalah 8000 dan kalau ditukarkan di exchanger itu harganya adalah 2 412 dogecoin jadi sebenarnya ada selisih antara penukaran di 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 voucher pay sama di exchanger seperti rekening atau indodact jadi ada selisih 10 dogecoin ya atau sekitar 3000 perak eh 300 perak disini ada selisihnya ya namun jika kalian ingin melakukan penarikan menunggu bitcoin kalian hampir banyak itu akan sangat lama karena untuk penarikan bitcoin sendiri ada 60.000 satoshi ya dan itu fee nya juga lumayan jadi saya sarankan kalian tinggal menswap saja ya nah disini kalian tinggal menswapnya saja kemudian kalian tinggal match exchange ini kalau tinggal exchange maka kalian akan mendapatkan 201 dogecoin nah dan tinggal gini maka secara otomatis itu akan masuk ke balance kalian ini bisa kita cek ya langsung udah masuk disini kita cek disini tinggal kita cek disini ya di dashboard kemudian nah nah disini bitcoin kita udah nol ya ini dotg kita sudah sudah 336 dotcoin nah cara sebelum kalian melakukan penarikannya ke rekeningku atau indodark kalian wajib untuk melinkan melink alamat wallet yang akan kita tuju untuk melakukan penarikan ya nah disini kalian tinggal yang link address ini ya disini saya sudah melinkan disini adalah alamat wallet.degecoin rekeningku nah caranya sangat mudah untuk melakukan link disini kalian cukup ke wallet rekeningku atau indodark disini kemudian kalian ke walletnya kemudian kalian tinggal pilih saja misalnya saya contohkan doge ya disini ya dogecoin kemudian kemudian kalian pilih yang deposit sini kalian ambil untuk mengkopi alamat walletnya kemudian kalian tinggal kembali ke ke voucher kemudian kalian tinggal mengklik saja seperti ini disini kalian tempelkan saja alamat wallet yang tadi kemudian kalian kasih nama misalnya dogecoin keminggu alamat penduduknya kemudian kalian tinggal ganti yang ini kemudian kalian ganti ke doge seperti ini kemudian kalian tinggal klik yang link ini ya nah secara otomatis akan terupdate sendiri ya disini kalian wajib untuk melinkan sebelum untuk sebelum melakukan withdrawal nah disini saya akan melakukan withdrawal langsung ketika kalian sudah selesai melakukan link address kalian tinggal melakukan withdrawal disini nah kalian tinggal klik yang withdraw aja ya nah disini saya menyarankan kenapa harus kenapa harus pakai dogecoin karena sangat murah ya sedangkan kalau untuk untuk WTC adalah minimalnya ini adalah ini ya Rp15.000 ya sampai 331 C untuk normalnya nah itu dan prioritasnya lebih mahal lagi makanya saya sarankan kalian tinggal melakukan menggunakan menggunakan dogecoin saja nah disini kalian punya pilihan kalian mau menggunakan yang normal withdraw yaitu 4 jam atau yang yang instan withdraw disini nah disini kita pakai instan saja ya yang instan itu kita kalau untuk dogecoin itu adalah 4 O5 dogecoin untuk fee nya ya nah disini kita akan melakukan penarikan yang instan saja nah kita ganti ganti aja yang disini ya kita ganti doge aja ya kita pakai doge maka secara otomatis akan akan berubah ya jadi alamat doge yang disini akan terotomatis berubah ya sesuai dengan sesuai crypto yang mau kita withdraw jadi gunanya linked itu adalah untuk mengkoneksikan antara wallet kita yang ada di rekening kota ini udah ke voucher pay nah berapa amount yang mau di kita tarik adalah ada di situ ada 336 berarti kita tarik aja semua kita tarik aja semua ya coba kita tarik semua aja kita tulis aja kita tulis aja ya disini gak usah 3 3 3 35 aja 3 3 35 seperti ini nah ini adalah V nya ya V nya itu 500 oke dan kita akan mendapatkan 330 dogecoin dan itu hanya membutuhkan waktu 5 menit jadi instan oke kita langsung lanjut ya setelah ini kita tulis semua kemudian kita tinggal mengklik yang di place withdraw disini ya kita tunggu aja kita tunggu aja nah hidro kita sudah ini ya sudah berhasil ya kita tunggu nah ini adalah untuk statusnya disini ya ini statusnya statusnya masih 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 ini ya masih proses ya yang ini kita tunggu aja 5 menit langsung masuk ke akun terkeningku kita tunggu kita judah dulu oke guys setelah kita menunggu kurang lebih 5 menit ya muncul notifikasi di HP saya yaitu untuk dari website rekeningku pemberitahuan bahwa deposit let's coin sebesar 330 telah sukses masuk ke wallet rekeningku oke kita cek disini kita cek ya kita cek di history nah untuk depositnya nah ini ini ya ini sudah masuk ke rekeningku mantap sekali ya jadi sangat mudah sekali untuk melakukan withdraw dari pocet pay ke akun rekeningku atau indodact ya untuk kita ini kita cek dulu statusnya mispocet pay dulu nah untuk statusnya di pocet pay sendiri sudah komplit ya ini adalah komplit sudah sudah komplit ya sini jadi sudah landing ke akun rekeningku oke terima kasih selama menyaksikan video saya semoga video ini bermanfaat buat kalian semua sampai jumpa di lain kesempatan bye